Intro Seperti inilah suasana saat operasi justisi protokol kesehatan COVID-19 dilakukan petugas gabungan TNI, PORI, dan Satwa PP Kabupaten Lebak di sejumlah lokasi keramaian yang berada di Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak-Bentan. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan protokol kesehatan di setiap pedagang yang berjualan pada malam hari. Selain kelengkapan protokol kesehatan di tempat usaha, petugas juga melakukan razia masker terhadap warga yang melakukan aktivitas di malam hari. Untuk pedagang perorangan yang melanggar, petugas langsung memberikan sanksi teguran. Operasi justisi protokol kesehatan COVID-19 semakin masif dilakukan petugas gabungan TNI, PORI, dan Satwa PP Kabupaten Lebak seiring dengan meningkatnya kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Lebak. Ibda R. Agung, Kanitur Jawali, PORI, SEBAK mengatakan operasi kedisiplinan warga taati protokol kesehatan semakin rutin dilakukan. Operasi dilakukan di lokasi keramaian seperti Jalan Hardi Winangun, Jalan Multatuli, Jalan Sunan Kalijaga, dan Pasar Malam. Hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan kedisiplinan warga mematuhi protokol kesehatan. Ini merupakan kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap malam. Ini merupakan kegiatan untuk pendisiplinan masyarakat mengenai protokol kesehatan. Di mana jumlah positif di Kabupaten Lebak, positif COVID-19 semakin meningkat. Untuk itu kita tiap malam mengajak masyarakat untuk disiplin terhadap protokol kesehatan. Di Kabupaten Lebak sendiri, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus mengalami peningkatan. Saat ini, menurut data Satgas COVID-19, terdapat 165 terkonfirmasi positif COVID-19. 98 menjalani isolasi, 5 orang meninggal dunia, dan 62 orang dinyatakan sembuh. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten.